Beralih informasi lain, sengketa lahan yang berujung penutupan jalan dengan tembok setinggi 1 meter terjadi di Seragen, Jawa Tengah. Pembuat tembok mengklaim jalan umum berada di area pekarangan miliknya. Tembok setinggi 1 meter ini berdiri di atas akses jalan di desa Gading, Tanon, Seragen, Jawa Tengah. Tembok yang menutup jalan ini didirikan oleh ahli waris Topawiro yang mengklaim jalan berada di pekarangan warisan keluarga. Akibat penutupan jalan ini, 10 kepala keluarga kesulitan beraktivitas. Untuk keluar masuk rumah, warga terpaksa memutar sejauh 500 meter. Meski sempat terjadi ketegangan antara ahli waris dan pemerintah desa setempat, pemilik lahan akhirnya bersedia membongkar tembok yang didirikannya. Namun jalan yang semula lebarnya 3 meter dikurangi menjadi hanya 2 meter untuk akses keluar masuk warga. Awalnya itu kan kesalahpahaman, bahwa tanah itu kan tahunya masing-masing itu tidak ada gambar jalan. Tapi setelah kita selesaikan dengan Pak Muspika tadi, sertifikat dua-duanya kita ketemukan, kan ada gambar jalan. Sekitar lahan warisan kerap terjadi terutama di picu perselisihan mengenai batas antar lahan. Apalagi jika lahan yang dimiliki belum memiliki legalitas berupa sertifikat hak milik. Dari Seragan, Jawa Tengah, Jokowi Rosso, AI News, melaporkan.